Hai guys, balik lagi di channel Inaino Vlog Nah ini saya adalah channel kedua saya yang sudah monetisasi ya sahabat ya Jadi channel ini adalah channel tentang vlog ya Vlog keseharian, kita jalan-jalan Nah di vlog ini saya bisa mulai mengejar gajian dari Youtube ya sahabat ya Nah sebelum gajian itu saya ada beberapa tahap yang harus dikejar oleh Youtuber pemula Untuk bisa menjadi partner Youtube Untuk yang pertama disini adalah Youtuber pemula harus bisa mencapai 1000 subscriber 4000 jam tayang, tidak ada pelanggaran dan bisa masukkan verifikasi dua langkah Itu hampir semua Youtuber pemula mungkin mengetahui syaratnya itu ya sahabat ya Mungkin kalau ada perkembangan sekarang ada rencana info dari pihak itu akan memonetisasi video shot ya Nah itu tapi belum tayang itu akan tayang mungkin 2023 Nah ini khususnya untuk konten seperti saya, konten vlog, jalan-jalan dan segala macam Untuk rekan-rekan yang mungkin temanya sama dengan saya untuk bisa berbagi pengalaman di channel ini Ini adalah pengalaman bisa monetisasi mungkin dalam waktu saya dua bulan ya Membuat konten ini, membuat channel ini sekitar dua bulan Dan Alhamdulillah ada video saya yang lumayan banyak penontonnya Jadi jam tayang saya bisa terkejar ya dari situ Nah ketika saya mengajukan kemarin mengajukan monetisasi Mengajukan menjadi partner Youtube karena sudah memenuhi syarat monetisasi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Nah disitu saya sangat bahagia karena bisa mencapai dalam waktu dua bulan bisa monetisasi ya sahabat ya Seperti itu Nah channel saya ini karena berhubung tentang vlog keseharian Dan peminatnya mungkin adalah ada peminatnya tersendiri ya sahabat ya Nah disini saya kan memberbagi pengalaman untuk gajian di Youtube ya sahabat ya Karena ini ada channel kedua saya untuk channel pertama, kedua Yang pertama sudah gajian juga, sudah monetisasi, sudah hampir tiap bulan sudah gajian ya sahabat ya Jadi saya menerapkan dari channel pertama untuk masuk ke channel kedua ini Jadi akan lebih mudah yang akan dikejar untuk monetisasi channel Youtube ini Untuk gajian pertama itu tetap kita harus mengejar namanya 10 dolar pertama sahabat ya Untuk mengejar 10 dolar pertama untuk bisa mengajukan bid aksen Mudah-mudahan akan tercapai lebih cepat Kemudian untuk mencapai gajian pertama itu adalah 1.300.000 ya Untuk bisa gajian Nah untuk sobat yang baru membuat channel atau menjadi content creator Youtube Harus tetap semangat sobat ya Kenapa? Karena untuk menjadi content creator Youtube itu perlu perjuangan Jadi saya membuat channel vlog itu sering keliling-keliling karena saya ada di Bali Jadi untuk tempat wisata banyak Yang penting kita akan harus mengeluarkan waktu untuk kita bisa membuat konten Intinya kita harus menyebabkan membuat konten tentang channel kita Karena channel saya tentang jalan-jalan dan vlog seharian tempat wisata juga Ini gajian pertama Untuk gajian itu minima 1.3 yang saya jelaskan tadi Nah disini Yang kita kejar sebagai content creator Content creator yang baru atau Youtuber pemula Adalah Kita harus mengejar rekomendasi video dari Youtube ya Karena apa? Apa yang mempengaruhi rekomendasi video Youtube itu adalah Jam tonton kita banyak Panjang Dan orang yang sudah subscribe itu kembali lagi Kemudian ada juga penonton unik ya sobat ya Penonton unik ini adalah penonton baru yang kemungkinan tidak subscribe Jadi jika banyak penonton unik Itu akan berpengaruh untuk channel kita Untuk gajian di Youtube ya Jadi sangat benar Rekomendasi video Penelusuran Dan penonton unik sangat berpengaruh Untuk Youtuber pemula Agar bisa cepat gajian di Youtube ya sobat ya Nah Untuk pengalaman saya di channel vlog ini Untuk gajian itu 1.4 itu sudah sangat bersyukur ya sobat ya Karena di channel saya yang satu lagi yang instant tutor itu Saya mencapai Untuk bisa monetisasi itu membutuhkan waktu sekitar Hampir 1 tahun setengah ya Itu juga karena ada kegagalan Pernah gagal monet Segala macem Karena ada konten yang berulang Ada klaim hak cita musik segala macem Nah itu sudah jadi saya buatkan pelajaran Di channel Inai Inovlog ini ya sobat ya Nah Makanya di channel Inai Inovlog ini Lebih Mudah Kita membuat Meningkatkan traffic kita Karena kita sudah ada pengalaman di channel yang sebelumnya Jadi kita bisa gajian lebih cepat Dan bisa monetasi sih disini ya Mudah-mudahan Bulan depan Bisa juga mengikuti di channel Instant tutor untuk gajian disini ya Saya sangat berterima kasih untuk penonton Inai Inovlog Nah sudah sering Menonton Walaupun mungkin Penonton yang kembalinya masih kurang Tapi penonton uniknya sangat banyak Karena ada salah satu video saya yang membuat Channel ini cepat sekali monetisasi Seperti itu sobat ya Nah Seperti itu Ini sangat bermanfaat Untuk youtuber pemula Ketika sudah Pin asen surat 10 dolar Pengajuan asen Yang 10 dolar itu Kemudian 100 dolar Dan bisa gajian Dan jangan takut juga Karena kalau youtuber pemula Ketika sudah gajian minimal 1.4 Itu akan ada uang mengendap disana Ibaratnya kita gajian pertama 1.4 Kita tidak mulai dari 0 Kita tidak memulainya dari 0 lagi ya Untuk mengejar gajian kedua Tapi kita biasanya Akan memulai dari 50% Dari pendapatan kita sebelumnya Jadi pendapatan kita sebelumnya 2 juta Ibaratkan Maka bulan depan itu sudah ada minimal Mengendap itu 1 juta Yang penting kita harus sering upload Untuk menambahkan real time jam tayang kita 48 jam dan 60 menit pertama Nah ini akan lebih mudah lagi Untuk kita bisa gajian di bulan-bulan berikutnya Yang penting kita tetap konsisten Membuat video Membuat penonton Sering datang ke channel kita Dan sangat terhibur Karena dengan terhiburnya mereka Maka kita berarti sudah sukses membuat channel kita Kenapa? Semakin lama mereka menonton Semakin banyak aksen yang datang kepada kita Karena kita untuk youtuber pemula Penghasilan kita itu bukan dari subscriber Penghasilan kita itu dari viewer Semakin banyak viewer yang kita dapatkan Semakin banyak juga aksen yang kita terima Jadi jangan salah ya Subscriber itu hanya untuk mengejar menjadi partner youtube saja Tapi setelah itu Yang kita kejar adalah viewer Atau penonton Penonton yang sering menonton video kita Entah itu penonton yang kembali Penonton baru atau penonton unik Itu sangat berpengar itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan Penghasilan kita Karena kalau mengandalkan subscriber Kemungkinan kalau kita mempunyai subscriber 10.000 Nah itu hanya mungkin maksimal 10% Jadi kalau kita mempunyai subscriber Jadi kalau kita mempunyai subscriber 10.000 Kita kemungkinan Subscriber yang akan menonton balik ke video kita hanya 10% Jadi kemungkinan hanya 1.000 Nah kelebihannya ini Selebihnya bisa meningkat itu bukan dari subscriber yang lama Tapi dari subscriber baru Ataupun penonton-penonton unik yang tidak subscribe Mudah-mudahan dari penonton unik Itu juga ada yang subscribe ke channel kita Dengan harapan Penonton kita dengan senang Kemudian penonton lebih lama Diam di channel kita Atau di video kita Karena itu akan menaikkan rekomendasi video kita Seperti itu Untuk channel kayak saya Untuk vlog seperti ini Itu sangat-sangat bermanfaat Apalagi untuk youtuber pemula ya Agar bisa meningkatkan penghasilannya Nah Ini saya beritahukan untuk youtuber pemula Semoga bermanfaat Salah satu pengalaman saya Dari channel sebelumnya dan channel yang ini Bisa berkembang Karena Teman-teman Kesobat semua Mendukung channel Inu Inu Vlog ini Bisa berkembang ya Nah Saya sangat berterima kasih sekali Saya maaf saya ada keringat sedikit Karena cuaca panas ini Sangat berterima kasih Untuk penonton setia dari Inu Inu Vlog Dan jangan lupa juga Untuk penonton semua Jangan lupa Tonton sampai full videonya Agar bisa paham Dan juga Jangan lupa Subscribe Like and share channel Inu Inu Vlog Agar bisa Menonton video terbaru Dan tidak tertinggal update Dari channel-channel Vlog Dari Inu Inu Vlog ya Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Tunggu video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam sehat untuk semuanya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa